Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Yang diperlemah itu, tetapi terkait dengan peristiwa ini, menurut saya, saya mengikuti apa yang disebut tadi oleh Disnaker, mau tidak baru kerap kaitannya dengan politik pencitraan. Itu maksud saya. Karena isu buruh, isu petani, isu nilayan, itu pasti menjadi isu yang gak mungkin lekang dari situasi politik. Oleh karena itu, semua pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan itu pun selalu harus menimbang dengan kebijakan-kebijakan untung-tunggi secara politik. Nah, kenapa gitu? Karena tidak semua yang baik itu menguntungkan secara politik, dan tidak semua yang buruk itu merugikan secara politik. Itu kira-kira begitu ininya. Jadi, kebetulan ini kasus. Pak 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 juga kayaknya setuju gitu tadi. Iya, tentu saja. Ini kebetulan kasus. Semua menguntungkan kepada banyak kelompok, kepada kelompok buruh menguntungkan, tapi kepada citra Pak Anies juga menguntungkan. Oleh karena itu, diambil gitu. Nah, kalau saya baca lagi misalnya kronologi, di luar soal cara pengambilan keputusan, itu kan dimulai dari tanggal 29 November, sehingga saya, kawan-kawan buruh berdemo. Lalu Pak Anies turun ke lapangan. Pak Anies mengatakan, ya, beliau terpaksa mendatangani, apa namanya, SK yang kenaikannya 0,8 persen itu. Terpaksa itu, terlimatnya itu gitu. Lalu kemudian, beliau akan mengupayakan untuk dilakukan revisi. Tanggal 8 Desember, kelompok buruh datang lagi menanggih janji Pak Anies. Karena sampai tanggal 8 Desember itu, revisi yang dimaksudkan itu belum juga dikeluarkan oleh Pak Anies, kira-kira gitu ya. Dan agak keras demonya saat itu ke Balai Kota DKI Jakarta. Lalu, saya kurang tahu persisnya, kemudian ke angka-angka yang merupakan revisi. Nah, jadikan kalau kita lihat sebetulnya, ya, problemnya, ya, problemnya itu adalah ketika tekanan kelompok buruh makin kuat, ya, kan, Anies berlindung di belakang ketidaktepatan cara menganalisis, apa namanya, itu, keputusan itu. Lalu kemudian mengeluarkan keputusan baru terkait dengan revisi. Jadi, ya, sebetulnya kalau kita mau mengatakan, tadi betulnya seperti oleh Pak Anies, kalau Pak Anies merasa sejak dari awal ini ada ketimpangan, ada ketidaktepatan, sejak awalnya, kan, sejak sebelum di demo tanggal 29, atau, karena tanggal 20 November kan sudah harus ditetapkan, tuh, kan. Serius? Serius? Diaduk kayaknya, ya. Diaduk kayaknya, ya. Perluar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan terkayu ini dihentikan. Diaduk kayaknya. MEDCOM.ID A part of Media Group News. Terima kasih.